Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus dan kini kita akan simak saham-saham yang menjadi saham pilihan pagi hari ini dari Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Yang pertama adalah ada BBCA dengan rekomendasi BAI, kemudian ICBP, ada Astra International dan juga Bank BRI dengan rekomendasinya seluruhnya BAI. Kita akan analisis terlebih dahulu untuk BBCA sendiri, Pak Wawan seperti apa analisisnya, seberapa menarik, kemudian indikator-indikatornya, mengapa kemudian Anda merekomendasikan BAI untuk BBCA? Ya, untuk saham BBCA sendiri, sebenarnya sudah mulai rally ya sejak minggu lalu, terutama setelah laporan keuangannya dikeluarkan, di mana laba BBCA itu naik signifikan dan mencapai angka hampir 40 triliun. Ini sangat disambut positif oleh market, sehingga meskipun dipandang, dipandang, oh BBCA ini relatif mahal begitu, tetapi menurut saya valuasi yang mahal ini memang didukung oleh fundamental yang sangat baik dan juga likuiditas yang baik juga. Jadi wajar kalau BBCA ini bisa dibilang valuasinya premium. Untuk proyeksi sendiri, BCA saya melihat tahun ini paling tidak dia akan kembali ke level 9.000, bahkan mungkin bisa ditutup di tahun nanti di level 9.300. Ya, sedikit teringat mengenai stock split yang sudah dilakukan oleh BCA beberapa waktunya. Kalau tidak salah, waktu itu harganya 7.000-an ya Pak Awan ya? Mungkin Anda bisa koreksi jika kurang tepat. Sekarang kemudian harganya berada di level 8.450, artinya untuk mereka yang masuk ke saham BBCA pada saat stock split, ini cuannya sudah cukup banyak nih kayaknya ya Pak Awan. Oke, kalau kita lihat pergerakannya untuk BBCA sendiri di minggu terakhir sudah terkoreksi 2.87 persen, artinya secara teritori ini sudah masuk ke level yang cukup terdiskon ya Pak Awan untuk BBCA? Ya, saya rasa kesempatan untuk investor masuk ya ketika BCA terkoreksi, karena kalau di sebetulnya all time high-nya BCA itu ada di angka 9.000 lebih. Jadi level sekarang itu cukup menarik untuk masuk, karena secara historis ini BBCA dengan kuda mental yang relatif sangat baik, ini selalu dapat kembali menembus all time high-nya. Jadi saya suggest untuk BBCA dapat mulai di koleksi. Oke, secara term investasi untuk menengah panjang atau seperti apa? Tidak masalah untuk BBCA, kalaupun untuk jangka pendek tadi tradingnya, kalau masuk dengan level sekarang di 8.400an ya saran saya, kalau memang investornya tiap trading ya ada cut loss point di level 8.100, dan bisa trading profit ketika sudah menyentuh 8.700an sampai dengan 8.800an. Oke, hingga... Kalau untuk menengah panjang, di hold saja. Baik, hingga pertengahan tahun dan juga akhir tahun untuk target price BBCA di level berapa Pak Awan? Di pertengahan tahun, misalnya akhir tahun, target pika di 9.000an sampai dengan 9.300an. Oke, jadi ruangnya untuk kemudian upside dari BBCA masih cukup luas, dan level 8.450, apalagi tadi disampaikan, sedang ada di masa diskonnya begitu, kalau dilihat dari pergerakan harganya selama seminggu ke belakang, mungkin bisa masuk ke BBCA dengan harga yang cukup murah, tapi kemudian dengan evaluasi yang memang cukup premium gitu ya, tapi secara fundamental juga tetap menarik. Oke, dari BBCA kita menuju ke saham berikutnya. Untuk BBRI terlebih dahulu kita bahas ya, Pak Awan. Seperti apa untuk BBRI analisisnya? Ya, untuk BBRI mirip dengan BBCA ini sama-sama saham keuangan, jadi sangat diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi kita yang 5% di tahun 2022, dan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang sama tingginya. Kalau sampai dengan, memang BBRI baru akan melaporkan laporan keuangannya pada tanggal 8 Januari nanti, tetapi kisih-kisih dari Direktur BRI, Pak Sumasso, itu di DPR kemarin, dia sangat yakin bahwa laba BBRI itu akan lebih tinggi dari Q3 ya, Q3 sudah 38 triliunan, jadi di Q4 nanti full, itu pasti di atas 40 triliun. Jadi ini juga sama-sama menariknya seperti BBCA. Ditambah kalau kita bicara saham BBRI, bank-bank BUMN, ini mereka akan rajin bagi dividennya, cukup besar dividennya. Jadi bisa dijadikan pertimbangan oleh investor, terutama yang juga menginginkan investasi saham, mendapatkan kapital gain sambil ada cash flow-nya. Baik, untuk BBRI, level terakhir di 4.600, dan juga BBRI sendiri beberapa waktu yang lalu digadang-gadang menjadi emiten yang akan mencatatkan laporan keuangan yang sangat-sangat baik begitu ya, ini yang kemudian menguatkan rekomendasi Anda untuk BBRI. Rekomendasinya kurang lebih sama seperti tadi, BBCA, Pak Wawawan, apakah ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk trading, jangka menengah, dan juga jangka panjang untuk BBRI? Ya, sangat mungkin sekali ya, karena secara fundamental BBRI juga sangat baik sekali, dan dari sisi bisnis juga dia cukup unik, karena jangkauannya salah satu yang paling luas untuk perbankan di Indonesia, di samping juga mereka mempunyai eksposur yang kuat terhadap UKM. Jadi saya sanggupkan, kalaupun untuk trading bisa dimasuki pada level sekarang, cut loss point-nya di 4.300, dan taking profit-nya bisa ke level 5.000. Baik, oke, dari BBCA, BBRI, kita ke ICBP. Seberapa menang untuk ICBP? Ya, untuk ICBP ini akan kita melihat proyeksi juga ya, di tahun ini itu adalah tahun politik, karena sudah akan mendekati masa kampanye, di saat itu biasanya konsumsi masyarakat akan meningkat karena adanya cash flow terkait dengan masa kampanye itu sendiri. Jadi ICBP salah satu yang akan diuntungkan dari kondisi tersebut. Jadi kita bisa masuk ke level ICBP sekarang, ICBP sendiri sudah cukup rally sebenarnya kalau dari tahun lalu, tetapi prospeknya memang masih menarik, jadi saya sarankan di level untuk ICBP ini bisa pay on weakness, terutama bila ada koreksi ke level 10.100. Oke, terakhir di Rp10.250. Walaupun ini memang sedang ada di trend rally-nya, harga terakhir belum terlalu mahal ya, kalau kemudian kita lihat potensi upside dari ICBP sendiri ke depan. Ya, ICBP ini unik juga karena dua tahun lalu, dia mengaustisi Pine Hill, jadi bisnisnya ICBP ini tidak hanya seperti Indomie di dalam negeri, tapi ya Indomie di luar negeri pun itu akan terkonsol ke dalam laporan keuangannya ICBP. Jadi menurut saya dengan dibukanya dunia, dari sisi pandemi, lalu juga bisnis dibuka, aktivitas masyarakat dibuka, konsumsi atas produk-produk ICBP saya yakin akan meningkat baik di Indonesia maupun di luar negeri juga. Jadi meskipun valuasinya tidak murah juga, tetapi prospeknya masih sangat baik. Oke, potensi revenue jumbo juga akan terjadi di ICBP, Pak Owan? Ya, untuk tahun ini ya, untuk akhir tahun ini, terutama setelah pertumbuhan ekonomi kita baik dan juga perbaikan ekonomi di luar sana. Oke, baik ya ICBP level terakhir di Rp10.250, namun kemudian akan lebih menarik lagi kalau ada level support yang ditembus oleh ICBP di Rp10.100-an begitu ya, dengan rekomendasi buy on weakness jika ingin betul-betul mendapatkan gain yang lebih menarik lagi untuk ICBP. Oke, dari ICBP kita akan menuju ke Astra Internasional. Seperti apa analisisnya untuk Astra Internasional, Pak Owan? Ya, di tahun lalu penjualan mobil meningkat pesat ya, karena dibukanya aktivitas masyarakat, ini membuat dari sisi masyarakat itu kembali membutuhkan kendaraan, lalu juga didukung di tahun ini, itu pemerintah sangat fokus kepada mobil listrik ya, untuk mendukung industri nikel juga di dalam negeri. Dan Astra ini juga salah satu yang akan memasarkan untuk produk mobil listrik yang harapannya ini juga memacu penjualan mobil di tahun ini. Pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan IRP, ganjil genap, di mana mobil listrik dari sisi rencana ya, akan dibebaskan dari biaya-biaya atas itu. Ada subsidi di situ. Dengan begitu akan menarik untuk masyarakat masuk ke mobil listrik. Astra akan menjadi salah satu proksi untuk masuk ke situ. Oke, dan juga ada banyak beberapa insentif terkait dengan mobil listrik sendiri yang sudah disiapkan oleh pemerintah begitu ya. Dan juga Astra ini dinilai menjadi satu emiten yang juga menarik untuk dikoleksi. 5.925 level terakhir, menarik untuk bisa langsung masuk atau menunggu pelemahan yang akan terjadi untuk Astra Internasional, Pak Owan? Ya, sebenarnya level sekarang pun kalau limbangannya adalah prospek sudah bisa masuk, tapi ya mungkin bisa buy on weakness kalau turun 1%-an sekitar ke 5.850. Target Astra sendiri di tahun ini adalah di 7.000 dari kabin. Oke, 7.000 hingga akhir tahun ya? Betul. Baik, oke. Itu tadi dia saham-saham yang Anda rekomendasikan dan kita akan lanjutkan untuk membahas hal lain. Pak Owan, kita lanjutkan perbincangan kalau kita lihat dari pergerakan Wall Street sendiri menguat cukup signifikan. Kemudian juga Asia dan juga IASG memang positif. Ini tentu saja merespon dari keputusan dari The Fed sendiri untuk kemudian mengambil kebijakan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Bicara mengenai tren ke depan untuk IASG seperti apa, Pak Owan? Ya, kalau untuk IASG sendiri, saya optimis bahwa di tahun ini kita bisa tumbuh sekitar 10-12 persen ya. Artinya, nilai closing di 6.800an di tahun lalu, maka target tahun ini adalah di 7.600 sama dengan 7.800. Menurut saya itu mungkin dicapai karena tren kenaikan suku bunga doket saya lihat sendiri, kenaikannya sudah melandai hingga 25 basis dan kenaikan maksimum pun dipredisikan tinggal sekali lagi. Jadi untuk itu, kami optimis bahwa untuk IASG, ini bisa didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan juga para emiten yang seharusnya juga lebih baik di tahun ini. Oke, baik. Kita akan membahas sedikit mengenai penyebab mengapa kemudian beberapa waktu yang lalu The Fed cukup agresif menaikkan tingkat suku bunga cuanya itu adalah inflasi sendiri. Begitu secara target, inginnya diturunkan hingga 2 persen, tapi kemudian ini masih cukup jauh dari target yang ditentukan. Secara prosentase dari inflasi di Amerika Serikat sendiri. Secara tren kebijakan The Fed ke depan akan seperti apa? Mengingat apa yang kemudian juga sudah sampai kalau The Fed sendiri bahwa memang inflasi sudah melandai begitu. Ini yang menjadi sebuah pertimbangan utama mengapa kemudian kenaikannya tidak terlalu tinggi dalam waktu yang sudah kemudian kita dapatkan di minggu ini begitu ya. Seperti apa, Pak Owan? Ya, The Fed saya rasa tidak akan agresif lagi menaikkan suku bunga ya, tadi. Karena inflasi akan terus menurun. Kalau dilihat dari leading indicator yang ada di Amerika Serikat, trennya memang sudah menuju ke penurunan inflasi. Jadi, inflasi kemarin akibat pembukaan ekonomi itu sudah mencapai puncaknya, piknya, sekitar 8 persen di Amerika Serikat, hampir 9. Tapi sekarang akan terus menurun. Dan di akhir tahun nanti seharusnya sudah mendekati ke angka 3 persen. Jadi, seharusnya untuk di Indonesia juga bisa diharapkan akan ada penurunan inflasi juga dan juga penurunan suku bunga. Apakah concern kemungkinan akan bergeser ke hal lain terkait dengan global dan apa yang patut diwaspadai, Pak Owan? Ya, tentu saja kalau kita bicara spesifik Indonesia, maka harga komoditas itu akan menjadi salah satu yang dilihat ya. Memang kalau harga komoditas cenderung agak turun beberapa saat prior ini, karena musim dingin di Eropa yang ternyata tidak separah yang diperkirakan, efek terhadap perang Rusia-Ukraine juga sudah, orang sudah mulai agak lupa begitu ya. Sehingga harga-harga energi itu sudah mulai turun. Ini akan pengaruh kepada ekspor di Indonesia. Oke, sehingga kemudian ini akan berdampak kepada penurunan dari harga komoditas sendiri dan juga akan berdampak kepada pendapatan dari Indonesia sebagai negara pengekspor komoditas dan juga akan berdampak kepada sektor-sektor dari saham sendiri yang memang berbasis ekspor komoditas yang belakangan atau beberapa waktu yang lalu mengandalkan peningkatan dari harga komoditas begitu ya. Oke, ini kalau kita lihat secara sektor lah, melihat apa yang Anda tadi sampaikan, mana yang cukup menarik setidaknya memasuki ataupun berdekati dari bulan puasa dan juga lebaran di Indonesia ataupun di dunia sendiri, Pak Wawan? Ya, secara historis sektor konsumer good tentunya ya, yang biasanya akan dipandang akan meningkat penjualannya mendekati bulan puasa. Meskipun mungkin di tahun lalu tidak terlalu seperti itu, mungkin karena masih pandai ini. Tetapi kalau di tahun ini karena sudah dilepas PPKM-nya, ya diharapkan ini kembali ke tren-tren dari tahun-tahun sebelumnya. Secara punamnya, itu keuangan tetap menjadi pilihan utama menurut saya di tahun ini, terutama bank konvensional. Kalau bank digital kita memang lihat sudah mulai pada rontok karena valuasi yang tinggi dan pendapatan yang ya masih cukup kecil begitu, sehingga valuasinya luar biasa hal. Tetapi untuk bank konvensional kita bisa lihat sendiri secara laba, sangat memuntungkan. Jadi saran saya tetap ke bank konvensional. Oke, bank konvensional direkomendasikan begitu dibandingkan dengan bank digital. Kemudian sektor lain yang juga dinilai lebih menarik adalah consumer goods segitu ya, mendekati tadi festive season di bulan Ramadan dan juga lebaran. Oke, kalau kita lihat dari volatilitas nilai tukar rupiah sendiri, seperti apa Anda melihatnya? Sejauh mana ini juga kemudian menjadi concern dari pelaku pasar? Untuk rupiah cenderung menguat terus ya, sudah tembus ke 15 ribuan juga, sudah dibawa itu juga. Ini karena kepercayaan investor bahwa keagresifan, divide menaikkan suhu bunga itu sudah akan berakhir. Dan asing kembali masuk untuk membeli sud. Ini yang membuat rupiah terus menguat. Jadi saya rasa trendnya paling tidak sebulan ke depan rupiah masih akan terus menguat. Artinya ini juga untuk saham-saham yang cukup terdampak terhadap volatilitas dari nilai tukar rupiah terhadap volatilitas Amerika Serikat Sedis. Sektor farmasi misalnya begitu, ini akan terdampak positif, Pak Awawan? Ya, dari sisi kos ya. Tapi kalau farmasi, pendapatan utama mereka kan salah satunya dari akibat pandemi, kebutuhan kesedaran masyarakat meningkat. Tapi karena sudah dicapuk PPKM-nya, dan vaksin booster juga masih ada, tapi mungkin tidak akan diwajibkan lagi. Ini akan pengaruh sekali kepada pendapatan mereka. Oke, artinya untuk sektor kesehatan sejauh ini dihindari terlebih dahulu ya? Ya, sebetulnya mereka akan melanjutkan trend pra-pandeminya sebelum pandemi ya. Artinya growth-nya akan segitu, 7-15 persen. Tidak growth luar biasa lagi seperti saat pandemi kemarin. Baik, oke. Kita akan menuju ke data pembukaan IHSG beberapa menit yang lalu. Pemirsa dan juga Pak Awawan, IHSG dibuka menguat 0,23 persen di level 6.906,33. Kemudian Jakarta Lesama Index dibuka melemah 0,07 persen di level 582,07. Kemudian ekipat 5 menguat 0,36 persen di level 946,4. Dan kita akan simak saham-saham yang masuk dalam jajaran top-geners, diantaranya adalah BBRI, kemudian BBCA, Arto, dan juga Telkom, dengan penguatan masing-masing 0,87 persen, 0,89 persen, kemudian 4,17 persen, dan Telkom menguat 0,26 persen. Sementara saham-saham yang masuk dalam jajaran top-geners, diantaranya adalah Gotoh, kemudian BSBK, MDKA, dan juga Gudang Garam, dengan pelemahan masing-masing 0,81 persen, 6,17 persen, kemudian MDKA, 1,47 persen, dan Gudang Garam, 0,2 persen. Kita ke saham-saham yang masuk dalam jajaran top-geners, ini nampaknya inline dengan saham-saham yang Anda tadi rekomendasikan Pak Awawan, BBRI, dan juga BBCA. Nampaknya secara concern, dan juga hal yang dicermati cukup inline dengan apa yang diperlihatkan oleh pelaku pasar sejauh ini, Pak Awawan. Analisis dari Anda seperti apa? Ya, memang faktor laporan keuangan yang sangat baik, ini pasti mendorong untuk harga-harga saham perbankan ya, yang biket untuk terus bisa menguat. Jadi saya sarankan, meskipun hari ini ada menguat, untuk BBCA dan BBRI tadi tetap dapat dilakukan selective buying. Oke, untuk Telkom sendiri, masuk dalam jajaran top-geners pagi hari ini, apa yang nampaknya sedang dicermati oleh investor, Pak Awawan? Telkom sendiri sebetulnya valuasinya cukup murah karena terseret kejatuhan Gotoh ya, terutama di akhir tahun kemarin. Tetapi seharusnya karena Gotoh sudah mulai meredah juga penurunannya, lalu juga dari core business-nya sebenarnya Telkom juga tetap profit, seharusnya bisa dijadikan prospek untuk tahun ini dilihat untuk bisa naik. Tetapi investor tetap harus berhati-hati karena kalau tiba-tiba Gotoh jatuh lagi, ini bisa juga menyarat Telkom kembali jatuh. Oke, ada target prasitas Telkom sendiri sehingga akhir tahun, Pak Awawan? Seharusnya kalau dengan tren yang ada sih kita bisa berharap dengan masuk pada level saat ini, harga Telkom tidak mahal sebetulnya di level sekarang. Itu targetnya bisa 12-15% untuk Telkom. Ini proyeksinya dari pendapatan mereka. Baik, terakhir untuk Samsung, langsung ke dalam jajaran top-geners ada Gotoh, BSBK, MDKA, dan juga GGRM, mana yang bisa dimanfaatkan di momen koreksi ini untuk Samsung tadi, Pak Awawan? Saya sarankan WNC dulu, karena sektor ini masih jauh lebih menarik. Baik, WNC terlebih dahulu, jangan masuk ke Samsung yang tadi, masuk ke dalam jajaran top-geners begitu ya, nampaknya akan melanjutkan perlemahan. Baik, Pak Awawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami, terima kasih untuk analisis komprehensive dari Anda, sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!